Intro Hai Indonesia Hai Millenials, welcome back to the show Ketemu lagi nih kita di Hai Indonesia Betul banget Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik Pastinya hanya di mana? Di Mata Millenial Indonesia TV Matanya Indonesia Ini kayak biasa ada di Tansudiro disini Ada rekan saya juga ya Ada Nuka Azuka juga disini Kita berdua masih setia banget nemenin kalian semua Setiap paginya ya Iya betul meskipun masih keriup-keriup ngantuk Masih pegul tangannya Kita harus semangat pokoknya nemenin kalian semua Yang lagi bekerja Lagi sekolah Atau lagi mungkin siap-siap juga beraktifitas di rumah Untuk melanjutkan aktivitas lainnya juga ya Sambil dengerin kita cuak-cuak Gak ada salahnya dong ya Gitu kan Dan saya kaget ngeliat baju kamu ternyata warna-warni ya Kirain pake baju ijo biru Ternyata ada kuning ya Ijo biru kuning Jadi seger banget gitu loh Anting kuning Udah pokoknya hari ini gue seger banget deh poponya United Color of Bentong 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 Warna-warni soalnya ya Iya karena kan aku ngapain Oh iya pagi-pagi biar cerang liat kita gitu ya Oh ngerti saya? Kalau kamu makan selalu cerang Mantul ya Ya pastinya kita gak akan bosan-bosan ngasih kalian informasi Ngasih kalian berita, cerita bahkan atau tips ya seperti biasa Bener Dan kali ini kita bakal membawakan tema atau topik yang Kayaknya semua orang udah tau ya kita bakal ngebahas mengenai pesawat kebanggaan negara Indonesia Ya pesawat kebanggaan negara Indonesia Ada pesawat apa aja sih gitu Kayaknya ah hal menarik bukan sih pesawat untuk diomongin menarik lah pastinya Kalau buat anak cowok tuh menarik ya Menarik banget Jadi kalau buat semua anak cowok tuh pasti pernah punya cita jadi pilot Iya kayaknya keren banget ya Iya kayaknya keren banget cita pesawat gede gitu Kalau anak cewek mungkin ah aduh siapa tau dapet pilot gitu Salah ya saya pikir Beda ya Saya pikir kalau anak cewek jadi Pramugari biar bisa ke ring dunia Saya gak kepengen jadi Pramugari Dapet pilot aja Iya dapet pilot aja Diterbangin ya Soalnya ngeri-ngeri sedap gitu Oh gitu ingin dapet pilot karena kalau jadi Pramugari terbang terus Kalau dapet pilot gak terbang terus Iya gitu Bisaan Tapi lo masih inget gak sama sosok mantan Presiden Indonesia yang ketiga Iya B.J. Habibie Bapak B.J. Habibie Almarhum B.J. Habibie ya Iya Eang Eang B.J. Habibie Dia ini kan dikenal sebagai Presiden Indonesia yang berhasil membuat pesawat terbang Gue masih inget banget namanya itu N250 Iya Nama pesawat terbang Betul banget Nah tetapi selain B.J. Habibie ini juga ada mantan Menteri Kelautan Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki pesawat dengan nama Susi Air Betul Kayaknya udah gak asing kalau kita dengar Susi Air berarti iya iya ini punya mantan Menteri kita Ibu Susi Ibu Susi Puji Astuti Tapi semakin dengan berkembangnya zaman sekarang tuh pesawat terbang bikinan Indonesia semakin diakui dunia Udah banyak soalnya sekarang Dan bahkan kini pesawat terbang Indonesia tuh laris manis di pasaran dan diincar oleh banyak negara Penasaran pesawat apa dan negara mana yang mengincar ini gue pernah baca beberapa artikel ini menarik banget Jadi pesawat bikinan Indonesia kan yang pertama B.J. Habibie yang bikin Tapi kan sekarang kita udah bikin sendiri juga Betul Ada namanya tuh turboprop Turboprop itu propeller Oke Yang apa pake baling-baling Nah ternyata pesawat kita ini disukai juga oleh beberapa negara yang maritim kayak kita yang banyak kepulauan Terus ada juga beberapa negara di Afrika juga yang tertarik sama pesawat kita Karena cocok dengan kontur daerah mereka Oke Gitu mungkin daerahnya mungkin sama kayak di Papua yang banyak gunung gitu Gunung bukit-bukit ya Emang daerah itu tuh harus dengan pesawat khusus yang pake turboprop gitu Gak bisa kayak pesawat Boeing gitu gak bisa naik terus turun gitu gak bisa Gak bisa Memang hanya pesawat yang pake baling-baling gitu yang masih bisa Nah makanya karena kita punya keunggulan disitu maka pesawat terbang bikinan Indonesia itu Jadi lakulah di luar negeri ibaratnya Baik Tapi saya ini sih Saya juga baru tau juga kalau kita ngomongin pesawat terbang Kan sekarang banyak game simulasi pesawat terbang Bisa main di handphone Bisa main di komputer juga Aku pernah nyobain tuh Karena ada sepupuku bener-bener dia kan pecinta pesawat terbang Jadi dia beli alat yang bener-bener simulator Baru gue mau bilang yang kursi sekalian Iya Jadi gue kalau ke Surabaya nyobainnya dia Ini gimana? Gue gak ngerti Iya itu bisa menderet dimanapun sekarang Dan bener-bener dia bisa Apa kayak ada ini aneh ya Kayak beneran ya Iya gitu Jadi gue bener-bener kalau ke Surabaya Ke adek sepupuku tuh Kuputusan hobi banget Hobi banget gitu Memang cita-citanya pilot ya Iya kayaknya sih gitu Iya itu sekarang juga udah ada simulator pesawat Dan katanya tuh ternyata Sangat normal untuk seorang pilot punya simulator pesawat di rumahnya Iya dan aku juga pernah nyobain ini Lagi-lagi numenin adek sepupuku Ke simulatornya siapa? Kapten apa tuh? Vincent Tepatnya di Jakarta Utara Iya 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 Sekali datang berapa gitu bayarnya lumayan Dia punya Youtube itu kan? Bukan Youtube Jadi emang bener-bener kayak pesawat asli Iya jadi Youtuber juga kalau gak salah Jadi bener-bener kita ngerasain kayak Eh pesawatnya goyang Oh goyang juga Simulatornya goyang juga Kursinya bisa goyang Jadi bener-bener kayak gitu Kalau ngelewatin awan yang lagi buruk Cuacanya, turbulens Kita bener-bener kayak ngerasain Serius seru banget sih itu Gue baru mau ceritain tentang itu Tapi lo lebih paham dari gue Karena gue udah nyobain langsung Iya itu yang seru yang take off sama landingnya ya Iya Nung-nung hati-hati kan sama sepupuku Ibnu Nung-nung hati-hati Iya tenang aja kainu Aku bisa Iya iya mainan doang Ibaratnya Kita yang ngapain soalnya Apa Bakunya bener-bener ikutan Pokal ikutan goyang gitu Asli Kayak asli Itu menarik banget sih Maksudnya kalau zaman dulu Mungkin kalau kita tertarik dengan pesawat terbang Kita gak bisa ngerasain pengalaman Kayak yang tadi lo rasain Kalau sekarang kan udah ada simulator Dan segala macam Iya banyak Semua bisa beli Semua bisa bikin sendiri di rumah Betul Dan itu tuh Si gamenya sendiri tuh Tiap beberapa tahun di update Jadi Jadi semakin mirip lah dengan Semakin mirip dengan bentuk dunia sekarang gitu Apalagi airportnya juga sama Dan segala macam Itu keren sih Bener-bener Jadi bener-bener sih Tapi memang harganya masih lumayan tinggi ya Iya Kalau yang saudara lo beli tinggi lah Tinggi Dia belinya Dan kayak yang dipunya Kapten Vincent juga Bayarnya sekali kita Itu berapa sih? Mencobain simulator Belasaran gue Jakarta Utara Jakarta Utara Daerah Pondok Indah Kapuk Masih di harga sejutaan Hah? Boleh tuh? Gak jadi Untuk nyoba sekali Untuk nyoba sekali Terus gitu Gak jadi Ya Allah Daripada kayak gitu Gue mau mendingan ada duit segitu buat beli yang Iya Lagian kan Saudara lo mau nyoba juga Paling di rumah punya ya Iya gimana sih Udah hobi Iya udah hobi Kayak orang Udah tinggal masuk sekolah pilotnya aja Betul Dan biasanya Lagi kepengen banget Kalau anak cowok itu pilihannya dua gitu Kalau kayak gue Wah keren kali ya Gue pengen jadi pilot pesawat tempur Abis itu turun Ah kayaknya gak mungkin Kalau pilot pesawat tempur Iya Sampai sekarang kayaknya tuh Anak masih kepengen gitu Cuman Ya Gue gak ngerti lah Malah jadi youtuber sekarang Malah jadi youtuber Tapi keunikan dari Pesawat itu Sebenarnya yang gue tau adalah Mereka itu kan sangat ini Apa Sains banget Ilmu pengetahuan alam Betul Jadi Mereka itu sebenarnya tanpa Kalau udah di atas udara Dengan mesin mati pun Mereka bisa melayang Iya Gitu loh Sebenarnya pesawat Ada tekniknya memang Iya ada tekniknya Pesawat yang bener adalah seperti itu gitu Dan sebenarnya kalau kita ngomongin Perkembangan pesawat Itu Pesawat itu sebenarnya barang baru kok Baru tahun 1800 ada Gitu kan Tapi sekarang tuh udah canggih banget Parah Canggih banget Bahkan di masa depan gue baca beberapa artikel juga Udah Diciptakan Konsep pesawat Yang dengan menggunakan Energi matahari Itu udah dibikin Sorry Masih konsep sih Tapi belum jadi Itu udah jadi Ide nya Jadi dengan Energi matahari Terus Selama ini tuh pesawat itu Terutama pesawat penumpang ya Itu mempunyai kekurangan Yaitu Ininya besar emisi Karbonnya Itu besar banget Betul Itu dia Sangat polusi Polutif banget Iya lah memang Memang Betul kan Banget Kebayang itu ngisi bensinnya aja lama banget Lama banget Betul Tapi di masa yang akan datang tuh udah banyak banget Ide-ide untuk membuat pesawat yang lebih ramah lingkungan dan emat Iya kira-kira seperti apa ya Kelanjutannya dari pesawat-pesawat Indonesia Kita masih akan terus bahas Tapi kita harus break dulu Dan kita ketemu lagi Nantinya tetap stay tune di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik Hai masih di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik Masih barengan sama Ditan Masih ada Nuka disini Dan kita masih ngebahas tentang topik kita Yaitu pesawat kebanggaan Indonesia Tapi ini sebelum Gue kasih tau Mengenai pesawat Dan Pesawat Indonesia Dan negara mana yang mengincar pesawat Buatan Indonesia ini Kita bakal ngebahas dulu Mengenai pesawat Buatan Eyang B.J. Habibie Jadi sekitar tahun 1995 Ini pesawat pertama yang diproduksi oleh Republik Indonesia Ini adalah desain Dari mantan Presiden B.J. Habibie Yaitu nama pesawat adalah Pesawat Gatot Kaca Yang memasuki sejarah baru di Indonesia Iya tapi kini pesawat Gatot Kaca nih Harus menjadi penghuni musium Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala Atau Mus Pus Dirla Yogyakarta Sayang banget ya Tapi kalau kita tarik ke belakang Ini seri N250 ini merupakan Buah dari mimpi Ya Menristek di era Orde baru B.J. Habibie Supaya Indonesia Mampu membuat pesawat sendiri Tujuannya tidak lain Supaya Indonesia Secara geografis ini Berupa kepulauan Jadi bisa terkoneksi Lewat udara Gitu Iya Bener banget Dan pesawat N250 Atau Gatot Kaca ini Kabarnya mulai terbang perdana Pada 10 Agustus 1995 Di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung Dan pada Penerbangan perdana ini Dihadiri oleh Presiden Soeharto Ibu Tin Wakil Presiden Trisu Trisno Dan Ibu Tuti juga Serta disaksikan langsung Oleh ribuan orang Dan hari bersejarah tersebut Kemudian diabadikan Sebagai hari teknologi nasional Ya Pesawat yang diproduksi oleh IPTN Atau Industri Pesawat Rebang Nusantara ini Memiliki kode N Yang memiliki arti Sebagai Nusantara Nah Pesawat yang dirancang Mengangkut penumpang Dengan kapasitas 50-70 penumpang ini Di dalamnya Nantinya akan menggunakan Mesin dual turbo Prop 2439 KW Alisan AE 2100C Dengan jumlah 6 bilak baling-baling Gitu Ya bener banget Dan pesawat N250 Gatot Kaca ini Mampu terbang dengan Kecepatan maksimum Hingga 610 km per jam Dan kecepatan ekonomisnya itu Ada di 555 km per jam Dan Kabarnya nih Pesawat N250 Gatot Kaca Juga mampu menjelajah Di ketinggian 25.000 kaki Dan mampu memiliki Daya jelajah Mencapai 2040 km Dengan menggunakan Bahan bakar opsional Sementara untuk Bahan bakar standar Pada N250 Ini mampu menjelajah Hingga 1480 km Wow Luar biasa ya Tetapi Saat krisis monitor Melanda Indonesia Sekitar tahun 1998 kemarin Turut membawa dampak nih Kepada kelanjutan produksi Pesawat N250 Dimana pada saat Tahap produksi Pesawat N250 ini Butuh investasi Senilai 650 juta dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 8,45 triliun Rupiah Itu nolnya berapa ya Banyak Ya makanya Akhirnya terhenti Karena kita tahu Waktu krisis monitor kan Semua ekonomi Anjlok Berhentukan Oke Dan akhirnya ini karena efek krisis monitor Atau krisis monitor di Indonesia Yaudah Proyek N250 dihentikan Dan pada Agustus 2020 Pesawat N250 Gatot Kaca Dimuseumkan Di Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgentara Mandala ya Ini di Yogyakarta Tepatnya ini Sedih sih Sedih banget Sebenernya Kalau ingat-ingat Iya Karena kalau ngeliat dari sejarahnya Dari kemauan Mantan Presiden kita BGHB Begitu tinggi cita-cita dia Untuk membuat pesawat ini Gitu kan Terus sekarang harus di museum Itu gue masih inget Waktu itu gue Sebelum tahun 95 Gue masih SD kelas 2 Tuh ketahuan Umur berapa Gue masih SD kelas 2 Tuh kelas 3 Baru bisa baca kan Baru bisa baca Terus kerjangan gue tuh Baca headline koran Karena menurut gue dulu Koran itu dibaca headline aja Tulisannya gede Enak Gede Paling kelihatan Gue itu dulu tuh Waktu masih kecil Kenapa kalau tulisan kecil-kecil gitu Tuh males baca Jadi kan Biasanya headline koran Terus ada Sedikit tulisan pendek Ada lead Biasanya tuh kalau artikel gitu Ada lead pendek gitu Tulisannya besar juga Baru full artikel Tulisannya kecil Nah itu gue gak baca Gue cuma baca yang koran Atasnya doang Atas doang sama yang agak besar Belajar baca gitu kan Dan sebenarnya itu Sebelum tahun 95 Udah dibahas terus Bahwa kita lagi bikin pesawat Udah heboh lah Pokoknya gue nunggu banget Kapan nih pesawat ada Kapan nih pesawat ada Sampai akhirnya tahun 95 itu Gue masih inget Gue nonton beritanya Diulang-ulang soalnya beritanya Karena kayak Iya Indonesia akhirnya Mampu membuat pesawat sendiri Gitu kan Pokoknya pas take off tuh pada Wuh Keren banget gitu Dan kalau dilihat dari filmnya Pak Habibi kan Yang di filmkan itu Dia juga disitu juga menceritakan Bagaimana sih yang pagi Sore malam dia merancang Pesawat itu Sampai akhirnya Bisa terrealisasi Pesawat itu Ada depan mata dia Tapi cukup disayangkan juga ya Kalau sekarang ada di museum Iya Angkatan udara di Yogyakarta Betul Itu sayang banget gitu kan Cuman efek dari itu Akhirnya kelihatan Beberapa tahun ini Kita udah bisa bikin pesawat juga Meskipun tidak Kalau menurut gue sih Tetap teknologinya Canggihan waktu itu sih Gitu Kalau waktu itu tuh Untuk tahun 95 Udah keren banget itu pesawat Kenapa mundur menurut kamu Maksudnya Kalau dibanding 95 Buatan almarhum Atau yang BJ Habibi Dengan yang sekarang Apa Bedi? Kalau yang sekarang tuh mulai dari nol lagi Risetnya Ibaratnya kita mulai dari awal ya Kalau yang kemarin itu kan Si yang BJ Habibi itu kan Seperti yang lo juga tau Bahwa dia itu juga Sangat dihormati di Jerman Sebuah negara yang Kalau lu ngomongin teknik Kayak Jerman gitu kan Kalau kita ngomongin tentang Industri teknik Lu harus ke Jerman Dan dia disana aja Sudah sangat dihargai Bahkan dapet Keluarga negaraan juga Spesial Kalau gak salah Cuman dua orang dikasih Keluarga negaraan Seperti itu Yang pertama adalah Dia yang kedua itu Sandi Sondoro Itu dapet tuh Jadi cuman dua orang Indonesia yang dikasih spesial itu Penyanyi Sandi Sondoro Sama dia Dan kalau si BJ Habibi ini juga Dia itu Gak tau ya Ada orang lain di dunia Tapi dia itu Orang yang memegang hak patent Tentang aerodinamika Jadi dia itu megang Gak cuman satu Beberapa hak patent Tentang pesawat terbang Kedirgantaraan Dia yang megang hak patentnya Gitu Karena dia yang megang hak patentnya Yaudah dia bisa pake itu Di N250 Sedangkan yang pesawat kita ini Yang sekarang kita bikin ini Itu risetnya Harus dari nol lagi Gak bisa langsung pake hak patent Dia setau gue Kurang lebih bahasanya seperti itu Karena gue Karena gue ngikutin gitu-gituan Gue tuh kan suka Kan cita-cita gue pilot Jadi gue ngikutin Wey Indonesia udah punya Karena kalau ngomongin Industri tentang Apa namanya Pesawat terbang Atau militer Kita sekarang nih Beberapa tahun ini 10 tahun ini udah Udah lumayan Kita udah bisa bikin tank sendiri Kalau dari militer Kayak gitu Luar biasa ya Mudah-mudahan Nanti perkembangannya Kedepannya kita Bisa menciptakan Atau membuat pesawat yang lebih canggih Dari yang sekarang Udah ada gitu loh Jadi masyarakat Indonesia ini Naik pesawat juga lebih nyaman Ya kan Enggak Pesawat terasa angkot Sudah gak ada gitu Ya kayaknya Pesawat terasa angkot Terasa angkot itu kayak gimana Bisa yang Kiri bang Bukan gitu Kayak ini tempat duduk Situ ada bangku Ya Allah Kaki gak bisa gerak Karena kakinya sempitnya Padahal sebenarnya Tambah 120 ribu udah lega loh Beli tiket Iya kan gak semua orang Kadang koceknya gak 120 ribu aja Iya sih Gede banget Untuk flight-flight khusus Tambah 300 gitu Bahkan lebih dari itu Tapi lu kalau naik pesawat Sukanya duduk di mana Kalau boleh milih nih Kalau boleh milih Gue sebenarnya di mana aja ya Tapi gue dimana yang depan sih Depan Oh biar keluarnya cepat ya Tapi maunya yang di samping jendela malah Samping jendela Biar bisa ngot awar gitu Kalau gue sebenarnya dimana aja Tapi kalau bisa Yang ini kan Kalau kita mau take off Autolending Pramugari duduk ya Kalau bisa depan-depanan Iya lah Iya 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 Depan-depanan Terus pesawatnya sempit Jadi kakinya kena lu Iya 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 Enggak kayaknya Kalau paling depan Enggak bakal sempit Pasti agak jauh Agak-agak jauh gitu Agak jauh Biasanya tuh Yang depan Pramugari Itu yang samping Pintu darurat Iya bisa Biasanya tuh itu Pertan Pramugari jadinya Iya Aku agak-agak ngeri aja gitu Kalau di pintu darurat Masa raya Gue panikan Oh iya kan diajarin Gue pernah Iya tapi ya Gue pernah diajarin Tapi gue tetap gak ngerti Gue iya iya aja Iya iya aja kan Maksudnya panikan gitu Kalau ada apa-apa Gue ngeri aja gitu Gue pernah diajarin Pak nanti kan ini ada pintu darurat Nanti kalau cara bukanya Iya 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 Karena pasti Karena pasti kalau kita duduk Di pintu darurat Kan harus di Ulang kan Lebih detail Jadi gue waktu itu Cara buka pintunya Seperti apa Sebenarnya gini Jadi kejadiannya adalah gini Jadi waktu flight Setau gue tuh Orang pintu darurat Diusahakan itu cowok Pria Diusahakan Cuman gue gak tau Kenapa nih Mungkin tukeran Sebelah Jadi berdua gue Sebelah kan gue ibu-ibu Terus gue Gitu Terus dia ngejelasin Ke ibu-ibu Dan ke gue Gue yakin tuh ibu-ibu Aduh Oh ibu-ibunya kayak banyak nanya Udah gue gak usah nanya Dalam hati gue Iya Jadi tarik dulu Eh gimana mbak Aduh Saya takut salah Dia nanya Biasanya suka nawarin Pramugari itu kan Ada yang mau pindah tempat Ada yang mau di darurat Nanti kalau misalkan Kitanya kurang berkenan Gitu kan Tapi kan biasanya Dari pas check-in Kita mau print ticket Udah dikasih tau Gitu Seru ya Kayaknya Berbicara soal pesawat Indonesia gitu kan Jadi kangen pesawat Kangen liburan emang sih Iya kangen naik pesawat gue Kangen naik banjara Gue tuh harusnya naik pesawat Maret Tapi kayaknya gak jadi Gak jadi Kayaknya gak jadi Oh oke Kayaknya gak jadi liburan dulu ya Karena keadaan lagi gak seru Ya mudah-mudahan kita doakan Kondisinya bisa lebih kondusif Kedepannya lebih membaik lagi ya Pandemi udah cepat Selesai udah Ya kita akan balik lagi Tapi setelah yang satu ini Tetap di High Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik Hai Indonesia Kita jumpa lagi ya Masih di High Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik Masih ngomongin masalah pesawat Iya Gak jauh-jauh Pesawat kebangunan Indonesia Iya Nah kalau Ini ya baru deh ya Kita setelah ini akan Apa ya Ibarat kata mengetahui gitu loh Pesawat pertama Buatan Indonesia Barulah kini sekarang Kita akan membahas Mengenai pesawat terbang Buatan Indonesia Menjadi Incara banyak negara Tadi juga Ditan udah sempat Spill di awal-awal Karena banyak banget Beberapa negara nih Udah mulai melirik ya Pesawat buatan Indonesia Kayak ada Venezuela Ada Senegal Ada Burkina Faso Ada Yudha Emirat Arab juga Pakistan, Turki Malaysia Korea Selatan Thailand, Nepal Dan Brunei Darussalam Ya gue baru tau sebenernya Negara-negara yang Asia tadi Tapi yang gue tau banget tuh Beberapa negara di Afrika Dan Venezuela Amerika Latin Amerika Latin Mereka memang tertarik Konturnya sama Konturnya sama Kontur negerinya ya Maksudnya kayak kita tuh Banyak gunung-gunung Betul Perbukitan Konturnya sama seperti kita Dan setau gue Filipina juga Karena Filipina kan maritim Ya Filipina tuh hampir mirip Kayak Indonesia banget Filipina itu orang-orangnya juga sama Kayak kita semua Ya bener Karena dulu aku baca banget sejarahnya Sejarahnya Filipin Itu dulunya tuh diduduki oleh orang-orang Minam kabau dan menadu Pantes sejenis Kayaknya Makanya muka-muka kita itu sama mereka bener-bener pirit Gak jauh beda sebenernya Gue kembangin banget kesana belum kesampin Filipina mabuhai Mabuhai Gak bisa jawab Tau gue tau Gue cuma tuh mabuhai doang Kalau bahasa Filipina Selamat Selamat ya Selamat tuh artinya terima kasih Ada sih beberapa kalimat lain lagi Tapi gak usah dibahas Telaga Itu apa? Kan gak tau Gue taunya ini Unggoy Telaga Telaga tuh maksudnya kenapa? Kalau unggoy tau gak lo? Apa? Monyet Ya Allah taunya monyet Gue pikir kosa kata yang biasa disebutkan sehari-hari Sebenernya gue belajar beberapa bahasa Tapi gak ada yang inget sih Selamat po Yang inget kayak gitu Selamat selamat Jadi selamat po itu terima kasih banyak Oh oke Selamat po Jadi kalau kita disini kan selamat ya selamat gitu kan Selamat ya gitu Kalau dia jangan ketukar selamat po Jadi terima kasih banyak Terima kasih banyak Oke gitu balik lagi ngomongin tentang Pesawat Indonesia Pertahanan Indonesia Ini Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto mengatakan bahwa pesawat CN-235 Buatan PT Dirgantara Indonesia Ini laris manis di pasaran internasional Seenggaknya pesawat yang terdiri dari dua tipe Yaitu CN-235-220 Maritim Petrol Aircraft MPA Maritim Petrol Aircraft Dan juga CN-235-220 Ini banyak diminati karena bisa multifungsi Wow Jadi selain bisa digunakan untuk kebutuhan militer Pesawat ini juga bisa dioperasikan untuk penerbangan komersial Dan penerbangan pribadi private plane ya Wih keren banget Dan sebagai pesawat multifungsi Salah satu kelebihan CN-235 ini adalah Banyaknya konfigurasi yang dimiliki ya Jadi pesawat ini bisa diatur untuk memenuhi lima kebutuhan berbeda Yakni untuk pengangkutan pasukan atau penerjun payung Terus konfigurasi untuk VIP Konfigurasi evakuasi medis Pesawat penumpang dan juga kargo pastinya Oke dan kalau kita ngomongin tentang pesawat pribadi juga Kan tadi katanya bisa konfigurasi bisa diubah juga jadi pesawat pribadi Kalau di Amerika tuh pesawat pribadi yang terkenal dipakai sama Apa namanya aktor-aktor Rapper-rapper kan biasanya rapper punya pesawat pribadi tuh Atau pemain baseball atau pemain basket Itu nama pesawatnya seri G-6 atau G-7 gitu yang baru Kayak lagu zaman dulu Laika G-6 itu Ya asik Jadi ngomongin pesawat seperti Laika G-6 itu ngomongin pesawat terbang sebenernya Gak tau deh teknologi Kalau sekarang gak tau seri terbarunya Tapi waktu zaman itu G-6 itu udah paling keren pesawatnya Oke tapi gak cuma itu aja Pesawat CN-235 juga banyak diminati Karena kemampuannya melakukan lepas landas dalam jarak pendek Dan di landasan yang belum di asfal Ini dia yang gue bilang Makanya negara-negara Amerika Latin Afrika suka karena bisa lepas landas pendek Iya gak perlu landasan yang panjang Betul ini yang disukain juga Dan selain itu Pesawat ini juga dilengkapi dengan pintu belakang Dan memiliki jarak jangkau hingga 1773 km Atau kurang lebih 11 jam penerbangan Nah hal ini karena kemampuan yang dimiliki oleh CN-235 Ini memiliki yang namanya teknologi avionic glass cockpit Autopilot dan juga winglet di sayap pesawat tersebut Yang membuat kendaraan ini stabil serta irit bahan bakar Nah ini dia yang dicari biasanya Irit bahan bakar Irit Seneng banget ya Kita tuh semua nyarinya itu ya Irit bahan bakar Oke kabarnya juga ini CN-235 tipe 220 ini memiliki daya angkut hingga 4.700 kg Atau sekitar 36 penumpang Nah pesawat ini juga bisa terbang hingga ketinggian 25.000 kaki Dengan kecepatan mencapai 231 KST Dan pesawat ini juga kabarnya telah dilengkapi mesin jenis turboprop General Electric atau GE CT-709C Oke dan sedangkan untuk keperluan militer Pesawat ini bisa mengangkut beban hingga 5.200 kg Wah berat Beban hati mungkin bisa diangkut ya Jangan bawa-bawa beban hati Mungkin bisa diangkut ya Beban hidup aja diangkut Iya bisa gue rasa ini semua bisa diangkut ya Atau membawa sekitar 49 tentara Pesawat tersebut juga bisa diandalkan untuk menjalankan misi kemanusiaan Search and Rescue Patroli perbatasan dan misi-misi khusus lainnya Keren nih kayaknya pesawat Iya ya Beli lah satu lah Buseh Iya ya ya Mau beli ban mobil aja ribet Iya ya ya Dengan berbagai teknologi mutakir dan kecanggihan tersebut itulah membuat pesawat terbang ini memiliki harga sekitar Bisa tebak Ini adalah 400 miliar rupiah Itu nolnya berapa? Gue gak berani ngitung sih 4 miliar itu nolnya 9 Iya Berarti kalau tambahin 100 11 ya 11 banyak banget Rinding gue Jadi walaupun memang ini didukung berbagai teknologi canggih Tetapi pemerintah terus mengembangkan CN235 supaya bisa lebih maksimal ya nantinya untuk digunakan Untuk keperluan penerbangan komersial Khususnya sebagai penghubung wilayah kepulauan Iya untuk perembangan maritim ya Nah yang bikin bahagia yang membahagiakannya lagi adalah pesawat CN235 Ini sudah diekspor oleh PT Dirgantara Indonesia ke salah satu negara Yakni Senegal Pada Maret 2021 Dan rencananya ini akan digunakan oleh negara Senegal untuk keperluan patroli angkatan udaranya Wow keren ya Udah mulai dijual Tapi sedangkan untuk pengembangan pasar internasional nih Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto juga berharap banget dengan ditekannya Notak Kesepahaman atau MOU antara PT DI PT Dirgantara tadi dan juga Jet Investment Group Ini Jet Investment Group Sari ya Ini dapat meningkatkan penjualan pesawat CN235 tadi Iya bener banget Mungkin gak hanya negara-negara tadi bisa jadi nantinya ke seluruh dunia Kita bisa jual pesawat itu Jadi kalau di dunia ini kalau misalnya apalagi terkait militer kayak jualan tank Jualan mobil yang gede-gede itu mobil yang khusus itu gak mudah Emang harus ada join dengan join ke grup ini artinya dia udah punya standar khusus Gitu Seperti apa yang biasanya untuk jual internasional gitu ya Betul gak bisa asal jualan lo harus tergabung dengan grup apa supaya lo ada standar khususnya Oh ini aman nih kayak gitu Iya betul Ini PT Dirgantara Indonesia dan Jet Investment Group SAU ini nantinya akan bekerja sama dalam hal pemenuhan rencana pengadaan pesawat CN235 Untuk kurun waktu 10 tahun ke depan Pemenuhan ini dilakukan oleh Jet Investment Group SAU Serta calon customer potensial dari Jet Investment Group SAU Dengan dibarengi upaya bersama dalam meningkatkan kapasitas produksinya Iya nantinya pesawat CN235 ini rencananya akan dikembangkan dengan konfigurasi fire fighting Untuk memenuhi misi pemadaman kebakaran hutan Dengan nantinya menggunakan metode water booming di atas target area ya Seperti biasa sekarang juga udah banyak kayak gitu kan Nah serta konfigurasi medical evacuation Baik untuk kebutuhan sipil maupun militer juga bisa Dan berikut dengan penguatan pelayanan penjualannya juga pastinya Pastinya dibantu semuanya ya Pastinya gitu Tetapi selain pesawat CN235 Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menyinggung sedikit keunggulan yang dimiliki oleh pesawat N219 Yang juga memiliki potensi besar untuk dipasarkan Hal ini karena pesawat N219 ini efektif beroperasi di lapangan udara perintis Berumput, berpasir, wow berpasir Dan juga lapangan udara yang pendek dan di pegunungan Ini friend banget loh Parah makanya mungkin banyak udah negara-negara lain udah ngelirik nih Wah ini kayaknya lumayan juga Bisa nih untuk daerah gua nih Makanya kan tadi kan Uni Emirat Arab juga tertarik Tertarik Karena kan kalau di Uni Emirat Arab meskipun dia punya landasan beraspal Tapi kan pasirnya suka masuk juga Masuk, kita tau kan kondisi disana seperti apa kan Betul, jadi gue pernah nonton dokumentasi tentang airport di Dubai Jadi kata, jadi airport di Dubai tuh waktu baru dibangun Itu bos-bosnya tuh bule-bule Gitu, untuk ngajarin mereka Nah terus kata bos-bos bulenya Jadi ada satu masalah yang cuma terjadi di negara-negara di posisi Arab Yaitu kalau agak sore atau berangin Jadi banyak pasir di landasan Oh iya karena anginnya kenceng banget Anginnya kenceng loh Dan memang kita tau disana kan maksudnya kayak gurun-gurun banyak Pasirnya juga otomatis pasti banyak Jadi kalau kayak di airport-airport di daerah Arab itu Mereka ada tim khusus untuk membersihkan pasir Gimana dong ya Iya dia beda alamnya Bo Banyak gurun-gurun itu tadi kan Betul, mereka alamnya beda banget gitu kan Beda banget, parah-parah Gitu Tapi keren lah Indonesia bisa dilirik oleh udah ada beberapa negara internasional Mudah-mudahan sih nantinya akan seluruh negara Mudah-mudahan lebih meluas lagi Lebih meluas lagi Karena emang mereka membutuhkan, emang banyak butuhan kayak gitu sih sebenarnya Iya mudah-mudahan ya kita dukung lah sepenuhnya karya anak bangsa Oke kalau kayak gitu kita harus break dulu nanti kira-kira kita mau bahas apa makanya jangan kemana-mana Tetap di High Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik Hai Indonesia Hai welcome back to the show Masih barengan sama Nitan Ada Nuka juga masih di High Indonesia ya Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik Barusan udah ngebahas tentang Pesawat-pesawat kebanggaan milik Indonesia Seru banget tadi kita ngebahas sejarahnya Sejarahnya ternyata belum begitu lama Udah lama sih Tan 25 tahun tuh lama Lama Tan Bagi anak yang baru lahir Lama, lama ditan Maaf ya Maaf Udah lama Tapi kita cukup bangga lah ya Dengan 25 tahun perjalanan pertama kali Indonesia memiliki 95 ya 95 27 tahun 27 tahun tuh Cukup bangga lah aku menjadi orang Indonesia guys ya Karena kenapa Nggak sia-sia gitu Perjuangan wantan presiden ketiga kita BJ Habibie Yang Habibie Membuktikan kalau Indonesia tuh bisa Betul dan akhirnya kan perjuangannya dilanjutkan Oleh PT Dirgantara Indonesia Mudah-mudahan banyak nih nanti kedepannya ya Penerus, generasi penerus bangsa Anak-anak muda milenial Zaman sekarang Siapa tau kalian salah satunya Yang bisa meneruskan cita-cita dari Yang BJ Habibie Yang bisa menciptakan pesawat mungkin yang lebih canggih Betul Kita nggak tau loh Banyak ya kalau Indonesia yang pintar Kalau tadi kan yang kita bahas adalah Pesawat terbang dengan dua sayap Gitu kan Karena kalau kedepannya teknologi udah mulai berubah Yaitu kalau itu kan Pesawat terbang dua sayap kan untuk jarak jauh Kalau jarak deket pake ini Lu tau drone kan Iya Tapi buat orang Wow Udah ada taksi drone di Amerika Wow Jadi lu mesen Wow Wow Mesen ojek onlinenya Tapi beda kalau ojek online kan Mereka datengin lu ojek online Atau taksi online mereka datengin lu Kalau untuk pesawat itu lu yang datengin Tetap harus kita yang datengin Masih kayak gitu Masih lu harus datengin pangkalan Tapi aku kadang-kadang suka gitu deh Aduh siap nggak siap Kita menerima teknologi yang semakin hari Semakin canggih Kitanya makin canggih apa nggak Oh iya bener Handphonenya udah smartphone Kelakuannya belum smartphone Jadi kayak makin takut gini Siap nggak ya kita menghadapi Dunia yang nantinya Bakal dicanggih lagi dibanding Apa yang kita pikirkan gitu Karena langsung kayak gitu Drone buat manusia Oh wow Gue nggak tahu nanti gimana caranya Jadi caranya gitu Kita mesen Bahasanya sih Pesen taksi online Cuman Masih kalau taksi online bisa kemana aja Kalau ini lu datengin pangkalannya Terus mereka juga cuman bisa Misalnya lu mau ke rumah lu Mungkin mereka nggak akan turun depan rumah lu Mereka akan turun ke tempat terdekat di rumah lu yang aman buat si Landing Untuk landing Mungkin nanti dicari di rumah kamu sekitarnya ada lapangan Bulu tangkis nggak gitu Betul Terus ini teknologinya Ini bukan kaleng-kaleng teknologinya ya Jadi teknologi itu nggak pakai pilot bos Jadi kita sendiri Dia otomatis Jadi dengan lu mencet di handphone Lu mau ke rumah lu Dia akan ngasih lihat Iya oke kita akan turun sekitar 100 meter dari rumah lu Ada lapangan di situ Oke Ya udah tinggal duduk Pakai seatbeltnya Dia terbang sendiri Nggak tahu ya Tapi itu masuk di Indonesia Tahun kapan Iya dan itunya baling-balingnya ada banyak Kalau nggak salah ada 14 baling-baling Kalau rusak 5 Masih bisa terbang Gitu Nggak ngebayang Serius teknologi kayak gitu Aku naik pesawat yang ada pilotnya aja lah Udah lah ya Jadi gitu jadi baling-balingnya tuh belasan Kalau rusak 5 masih bisa terbang Dan dibilangnya gini Karena ini terbangnya nggak tinggi-tinggi banget Gitu kan Nggak ratusan meter juga Jadi kalau ada apa-apa Dia akan otomatis mendarat Apa safe landing gitu Mendarat dengan aman Oke lah itu tadi ya Teknologi yang udah kita omongin di masa depan Seperti apa Kalau sekarang kita punya daftar Pebulu Tangkis Indonesia Yang tampil di All England Nah Indonesia ini kembali akhirnya mengirimkan Kekuatan terbaiknya mereka Pada All England 2022 Yang sudah dijadwalkan berangsung di Arena Birmingham Inggris Pada Maret 2022 Ya ini kalau ngomongin tentang Bulu Tangkis Nggak seinggit Indonesia Sama ini Kalau mainnya di Indonesia Kata pemain Bulu Tangkis asing Kalau main di Indonesia itu Mereka jadi semangat Meskipun mereka tahu Mereka nggak didukung Tapi penonton-penonton Indonesia itu Sangat antusias Kayak kalau kita lagi mukul Pasti ada Tek Dung Tek Pada tidak-tidak Tek Dung Tek Dung Mereka semua semangat Penonton Indonesia itu semuat loh Meskipun mereka bilang Kita nggak didukung sih Cuma kita jadi seneng Karena mereka semangat Dan berdasarkan info dari persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia Atau PBSI Ini diambil dari media sosial resmi mereka Terdapat beberapa daftar susunan Pebulu Tangkis Indonesia Yang dipastikan akan berlaga Di All England 2022 Yang pertama Ada Antoni Sini Suka Ginting The Giant Killer Dan kedua ada Jonathan Christy Favoritnya ibu-ibu ya Betul Saya juga Jojo Terus ada Ada ini Cesar Cesar Hiren Rustavito Dan juga ada Ciko Aura Dwi Wardoyo Yang mengisi squad Tunggal Putra Indonesia Di Turnamen All England 2022 Ya Kalau di sisi lain ya PBSI ini juga hanya mengirimkan Tunggal Putri pada All England 2022 ini Ini ada Gregoria Mariska Tanjung Dan juga Putri Kusuma Wardani Uniknya lagi Berbeda dengan Gregoria Yang kerap kali mengikuti Turnamen All England 2022 Untuk Putri Kusuma Wardani Yang pada Turnamen Bergensi ini Akan menjadi debut pertamanya Kita lihat nanti Mudah-mudahan ya Kalau Gregoria itu udah pengalaman Dia namanya udah sering Iya makanya kalau si Siapa tadi Putri Nah ini baru nih Oke pendana ya Nah kita doakan ya Cuman dua ya dikirimnya ya Makanya Tunggal Putrinya ya Gak apa-apa lah Gitu Uniknya kan Oke kalau tadi udah Kita informasikan daftar Tunggal Putra Dan juga Tunggal Putri Untuk diganda Putra Indonesia akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya Termasuk tiga pasangan yang masih menghuni peringkat 10 dunia Dan mereka adalah jagoan gue Markus Fernaldi Gideon Dan Kevin Sanjaya Suka bulion Indonesia Dan ada juga Muhammad Afsan Dan Hendra Setiawan Serta Fajar Alfian Dan Muhammad Rian Ardianto Muhammad Afsan tuh Udah daddy selama-selama Usianya Seumur saya Seumur saya Jadi kalau di bulu tangkis Kalau udah di atas umur 27-28 Kategorinya senior Udah memasuki 30 ya Iya kategori udah senior tuh Gitu Iya 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 Terus selain itu PBSI juga mengirimkan Tiga pasangan muda nih Ada Pramudia Kusumawardana Dan juga Yeremia Erick Yoce Kambi Eh Rambitan Mohon maaf Leo Rolly Karnando Dan juga ada Daniel Martin Serta Bagas Maulana Dan Muhammad Sokhibul Fikri Jadi ternyata bukan tanpa alasan ya Ketiga ganda ini Tersebut dikirimkan ke England Jadi kali ini memang karena di tahun 2021 Ketiga ganda putra muda ini menunjukkan performa yang sangat bagus Bahkan mereka juga pernah mengalahkan Markus dan Kevin Terus ada Ahsan dan juga Hendra serta Pajar dan Rian Iya emang mereka apa diem-diem menghanyutkan gitu Mereka pernah ngalahin beberapa jagoan juga Ini yang bahaya Iya yang bahaya yang kayak gitu Game-diem menghanyutkan ini loh Sedangkan di ganda putri Untuk turnamen All England 2022 2022 Indonesia akan mengirimkan The Dynamic Duo Grisha Polly dan Apriani Rahayu Betul Gak ketinggalan ada Nita Violina Marwah Dan juga Putri Seikah Dan juga Febriana Dwi Puji Kusuma Dan Amalia Cahaya Pratiwi Serta Ripka Sugiharto Dan Febi Valencia Dwi Jaya Tiga nih Ini ya yang unik kalau kita ngomongin tentang pebulu tangkis Itu di dunia bulu tangkis Itu adalah mereka ini bisa loh Latihan bareng dengan musuh-musuhnya Nah itu Jadi camp di Jepang Tapi latihannya sama pemain-pemain Eropa Pemain Malaysia Pemain Jepang Dan main Indonesia Semuanya gabung Jadi jangan kaget kalau ngeliat ya tiba ada Apa Pemain Indonesia Sama pemain dari Malaysia gitu Joget TikTok bareng Tapi ini sportif Aku suka kayak ini Iya karena latihannya bareng Orang latihannya bareng Joget bareng gitu Jadi maksudnya Mereka nggak di luar turnamen Ya mereka teman Iya udah Karena kenal Teman gitu Tapi di lapangan Ya mereka lawan Betul Itu lah sportifnya gitu kan Itu yang unik kalau bulu tangkis dunianya Jadi sportifitasnya tinggi Karena sebenarnya sering latihan bareng Satu dunia Kayaknya patut diacungkan jempol ya Kalau yang kayak gininya ya Lanjut Oke Di ganda campuran ini meskipun Udah nggak jadi atlet pelatnas Indonesia tetap mengirimkan Pravin Jordan Dan juga Melati Dayefal Oktavianti Terus ada juga Gloria Emanuel Wijaya Dan Deyan Verdiansyah Tapi Selain itu ada juga nih Rino Frinaldi Dan juga Pita Haning Tias Mentari Adnan Maulana Dan juga Michelle Christine Bandaso Ada juga Rehan Noval Kus Haryanto Dan Lisa Ayuku Sumawati Terus ada juga Akbar Bintang Cahyono Dan Marseilla Gisha Islami Tunggu Ini Taufik Hidayat nggak ada nih? Bukan udah nggak ada Ya Mungkin dia harusnya Udah jadi pelatih dia tuh sekarang Itu dia paling jago Udah nggak ada ya Tapi kalau kita memang berbicara Mengenai All England Ini para atlet bulu tangkis Indonesia Ini memang cukup sering ya Meraih gelar juara Ada seperti di Tunggal Putra Kita punya nama Tanjo Hock Di tahun 1959 Terus ada Rudy Hartono Wah ini juara mulu Wah ini mam Aduh bayangin deh Dari tahun 1968 69 70 71 72 73 74 76 Ya kan Dia juara di sana Terus ada Lin Sui King King The King Ya kan Ini dari tahun Ini raja banget The King Jadi pantos lah Dia tuh tahun 1978 1979 Dan 1981 Ya Juga ada Ardi B. Wiranata Di tahun 1991 Dan Dan ada juga Haryanto Arbi Gue bahas sedikit nih Haryanto Arbi 1993 dan 1994 Haryanto Arbi itu memiliki smash yang sangat kuat Zaman dulu Terus Tunggal Putri Susi Susanti Siapa lagi Dia tahun 1990 1991 1993 dan 1994 Dia punya kekuatan Yaitu bisa balikin kok sambil split Iya Ingat kan lu Cepet Sambil split Gue yang ngilung Lihatnya Nanti ramek Nanti ramek kakak Gue ngeri Sakit banget Dan dia ini ya Kalau jadi Kalau dia Ganda campuran Dia bareng suaminya Iya Iya betul Dan dua-duanya senior Sekarang Di bulu tangkis ya Terus ada ganda putra Ini ada Christian Hadinata Dan juga ada Ade Chandra Ini menang Atau mereka jadi juara Di tahun 1972 1973 Terus ada Junjun Dan juga ada Johan Wahyudi Wah ini juga banyak banget Menyambat juara Di tahun 1974 1975 1977 1978 1979 Bahkan 1980 Juga dia jadi juara Ada Rudy Herianto Dan Hariamanto Kartono Yang juga menjadi juara Di tahun 1981 Dan 1984 Ada Rudy Gunawan Dan Eddie Hartono Yang menjadi juara Di tahun 1992 Terus ada Reksi Gunawan Dan juga Ricky Subakja Yang gantengnya kok gak luntur-luntur Ricky Reksi Ricky Reksi Dari tahun 1995 Dan 1996 Gue pernah wawancara Ricky Tahun 96 Eh 2016 Gak berubah pokoknya Ya emang Kan gue bilang Yang ganteng yang gak luntur-luntur Awet muda Kan tadi gue bilang Berubah Ini orang kenapa Pegang tangannya yang gak luntur Cuman lebih gemuk Dikit tapi perutnya Lebih lurus dari gue Iya jelas Jorong olahraga Beneran Oke waktu itu ketemu Di Cipayung Yang tempat latihan itu Oke Dan selanjutnya ada Ini juga nih Jagoan juga nih Tony Gunawan Dan Chandra Wijaya Di tahun 1999 Dan terus Tony Gunawan Dan Halim Herianto Tahun 2001 Dan Sigit Budiarto Dan juga Chandra Wijaya Tahun 2003 Dan Muhammad Asan Dan Hendra Setiawan Dan juga Jagoan gue Marcus Fernaldi Gideon Dan Kevin Sanjaya Sukamulyo Tahun 2017 Dan 2019 2018 Eh 2018 Kok 2019 Sorry-sorry-salah Nah di Ganda Putri Kita punya nama Minarni Sudaryanto Dan Retno Kustija Di tahun 1968 Lanjut ada Verawati Fajrin Dan Imelda Wiguna Di tahun 1979 Kalau gak salah Verawati itu kemarin Sakit ya Kalau gak salah ya Baru aja ya Oke Dan sedangkan Untuk Ganda Campuran Ini ada Wow ini juga jagoan Christian Hadinata Dan Imelda Wiguna Tahun 1979 Terus ada The One and Only Tontowi Ahmad Dan Liliana Natsir Tahun 2012 2013 Dan 2014 Liliana Natsir Butet Butet Sama Owi Tontowi Terus ada Pravin Jordan juga Dan Debi Susanto Tahun 2016 Terus Pravin Jordan lagi Dia duit barengan Melati Daiva Oktaviyanti Tahun 2020 Kalau kita ngomongin Bulu Tangkis Gak ada abis-abisin Tentang atlet Tapi lu tau gak Bahwa pelatih kita ini Juga ada di seluruh dunia Ada yang di Apa Amerika Latin Ada yang jadi pelatih juga Kalau ngasih di Singapura Bahkan kan zaman dulu Ada yang latih Sampai Belanda Iya betul Betul kan Pelatih-pelatih Indonesia Untuk bulu tangkis Dulu atlet-atlet Bulu tangkis Indonesia Itu dulu Disegani lu Sampai sekarang sih Sampai sekarang Karena memang Kita masih menonjol ya Di bidang Badminton nih Indonesia masih Wow Jadi salah satu wawancara Gue baca artikel Tentang pelatih Indonesia Di Amerika Latin Gue lupa negaranya Venezuela Kalau gak salah Dia bilang bahwa Orang-orang Amerika Latin itu Jadi kalau lagi bosan Main badminton Kita main sepak bola Nah uniknya Orang-orang Amerika Latin itu Jagonya kayak Pemain liga kita Kalau main bola Emang natural Sama lah Kayak orang Indonesia Kalau dikasih kok Pasti bisa main badminton Iya betul Ya ala-ala Pasti bisa kita ya Pasti bisa ala-ala Gak mungkin Anak kecil pun bisa Secara Ya kan Oke Kayaknya semakin menarik Pembahasan kita Tapi kita harus break dulu Kita nanti akan bahas Yang lain-lain yang lebih menarik Pastinya Makanya dari itu Tetap stay tune di High Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia Lebih baik Sorry, sorry, sorry Eh udah mulai Suju, suju Suju, suju Super Junior Iya geng Jadi Millenial Dia sempat tampil di ini kan ASEAN Pembukaan ASEAN Games Iya Suju tuh ada 2018 Di Indonesia Di Senayan Betul Iya Millenial Tadi Nuka Maditan Udah sorry, sorry Eh sorry juga Gak ngeliat Ternyata kameranya udah on Udah mulai Dan kita lagi mau bahas Tentang apa sih Super Junior Suju Ini terpilih menjadi UNICEF Next Generation Global Leader Wow Ini bener banget Dia jadi Kepilih jadi UNICEF Next Generation Global Leader Dan seinget gue tuh Si Won Itu juga udah Pernah bergabung dengan Organisasi-organisasi lain Eh kamu sadar gak yang tadi Kamu sebut tuh mantan aku tau Iya Aduh Aduh Capek Ini Choi Si Won Atau Si Won Choi Member dari Visual Super Junior Terpilih menjadi The Next Generation Global Leader Untuk UNICEF ya Iya Dia memang udah Suka kerja sama UNICEF Setau gue Kabar terpilihnya Si Won Menjadi UNICEF Next Generation Global Leader Tentunya membuat bangga Para penggemar di seluruh dunia Dan ini gak terkecuali Di Indonesia Dan melansir dari Star News Si Won Si Won berencana untuk berpartisipasi Dalam menyelesaikan masalah Yang dikhawatirkan dunia Seperti masalah krisis iklim Ketidakestaraan gender Dan kesehatan mental Di masa depan Dan katanya sih Si Won ini menjadi Satu-satunya tokoh Dari Asia yang masuk Kedalam daftar Next Generation Nah karena hal itulah Dirinya merasa sangat terhormat Bisa menjadi bagian dari program ini Betul sekali Tapi kalau kita berbicara Mengenai UNICEF ya Ini ada beberapa Selebriti yang terpilih juga Menjadi duta organisasi sosial dunia Yang pertama ini ada BTS Lagi-lagi dari Korea Selatan juga Sekitar tahun 2018 Grup vokal Korea Selatan ini Juga pernah bekerja sama Dengan PBB UNICEF Untuk menggelar kampanye Menentang kekerasan Terhadap anak-anak dan remaja Di seluruh dunia Dengan harapan nantinya Dapat membuat dunia Menjadi tempat yang lebih baik Melalui musik Ya benar banget Dan mereka juga sempat Menyampaikan pidato Selama upacara peluncuran Kemitraan global UNICEF Generation Unlimited Di majelis umum Persatuan bangsa-bangsa Atau PBB di New York ya Dan kabarnya juga nih BTS menjadi grup K-pop pertama Ya ini benar Yang berpidato di PBB Dengan mendorong anak muda Untuk percaya pada keyakinan Dan suara mereka sendiri Ini gue taunya Dari ini netizen Jadi gue gak tau Kalau mereka menjadi Ibaratnya menjadi orang Asia Menjadi grup boy band pertama Yang pidato disitu Gue tau dari netizen pada berisi BTS ini BTS Itu BTS Ini BTS Heboh banget Oke Nah dari Korea Selatan Tadi udah ada Siwon Udah ada BTS Terus dari Hollywood nih Kita juga punya Angelina Jolie Ternyata Jadi Angelina Jolie ini pernah mewakili UNHCR sebagai goodwill ambasador Dari tahun 2001 hingga 2012 kemarin Angelina telah bekerja dan melakukan Hampir 60 misi lapangan loh ya Dan menjadi advokat berpengaruh Dalam masalah pengungsi Dan juga pemindahan Nah setelah bertahun-tahun mengabdi Kepada UNHCR ini Dan penyebab pengungsi Angelina Jolie Akhirnya diangkat Menjadi utusan khusus Pada April 2012 Keren gak sih dia ini Dia ini banyak banget foto-fotonya Yang dia lagi turun Bener-bener turun Gitu Gue tuh selalu teman dia Cantik Artis terkenal dunia Tapi lo gak Dan dia gak geli Dan dia gak Itu loh maksudnya Banyak banget foto-fotonya Dia turun langsung Iya turun langsung Keren sih Oke kalau gak salah salah satu anak angkatnya itu Dari Afrika Selatan Dia ketemu ketika dia lagi mewakili UNHCR Salah satunya Dari Selatan Afrika Dan dalam perannya Angelina Jolie ini berfokus Pada krisis besar yang mengakibatkan Perpindahan penduduk secara massal Melakukan advokasi dan mewakili UNHCR Dan komisaris tinggi di tingkat diplomatik Dan gak cuman itu aja Jolie juga terlibat dalam pembuat keputusan Tentang masalah perpindahan global Bahkan melalui kegiatan ini Dia telah membantu berkontribusi Dalam proses vital Untuk menemukan solusi Bagi orang-orang yang terpaksa Meninggalkan rumah mereka Ini menarik banget sih Dan selanjutnya nih ada Artis Emma Watson Oh si cantik Iya Dia tuh gak tau kenapa Kalau di mata saya Gak gede-gede Kecil kayak anak kecil Gak gede-gede Gue mikir gue doang yang mikir kayak gitu Awet muda dia Mukanya dia tuh kayak sekarang Dijadikan anak sekolah juga masih cocok Padahal dia tuh Emang dia tuh awal terkenal itu Kalau gak salah usia sekolah Usia kuliah Kalau gak salah umur belasan Atau 20-an awal Cuman sampai sekarang mukanya awet muda ya Iya Itu dia Emma Watson ini pernah diangkat Menjadi duta besar perempuan kehormatan Persatuan bangsa-bangsa Atau PBB Pada Juli 2014 Pemain film Beauty and the Beast ini Mendedikasikan upayanya Menuju pemberdayaan perempuan muda Dan berperan sebagai advokat Untuk kampanye He for she PBB Perempuan dalam mempromosikan Kesetaraan gender Nah ini seenggaknya Selama menjadi duta besar perempuan kehormatan PBB Emma Watson telah terlibat Dalam promosi pendidikan anak perempuan Selama beberapa tahun Dan dirinya juga pernah mengunjungi Negara-negara seperti Bangladesh Dan juga Zambia Sebagai bagian dari upaya kemanusiaannya Dan terus dirinya juga telah bekerja Untuk mempromosikan perdagangan yang adil Dan pakaian organik Serta menjabat sebagai duta besar Untuk Camp Fat International Camp Fat International ini adalah Sebuah gerakan untuk mendidik Anak perempuan di pedesaan Afrika Ya betul banget Yang selanjutnya kita punya juga nih Dari penyanyi Hollywood juga Ada Rita Ora Nah penyanyi Rita Ora ini telah mendukung UNICEF UK sejak tahun 2013 Dengan minat khusus pada kasus pengungsi ya Tetapi disamping kesuksesannya yang terus menerus Dirinya akhirnya meluangkan waktu Untuk berhubungan dengan mereka yang Terus berjuang dalam menghadapi Penganiayaan dan pemindahan Dalam kampanyenya No Place Like Home Untuk pertama kalinya Rita Ora tampil Untuk meningkatkan kesadaran dan krisis di Suria Lalu sekitar April 2019 Dirinya juga pernah mengunjungi Maksudnya ke pekerjaan program UNICEF Ini di negara asalnya Kosovo Jadi dirinya nih akhirnya diangkat Menjadi duta besar UNICEF UK Sebagai cerminan dari hasrat Dedikasi dan juga komitmennya Untuk mendorong perubahan positif Bagi anak-anak yang sangat membutuhkan Di seluruh dunia Kalau ngomongin Ora kan ada berapa bahasa ya Kalau Jawa itu Ora itu tidak Kalau Jepang lu tau Zue Ora Jamu Jamu Kodong gila Kalau Jepang Kalau Jepang itu Ora itu R nya ada dua Ora itu kayak Gelut yuk Ribut yuk berantem yuk Berantem yuk Ora Terus balasnya pakai bahasa Jawa Ora-ora Ora gelam Bingung mereka langsung ya Jadi jadi berantem Kalau di Jepang gitu Kalau orang teriak Ora Udah pasti ngajakin berantem Iya kan Oke selanjutnya Malumnya kebiasaan Apa nonton komik-komik Jepang Nonton kartun Jepang Komik Jepang Oke kalau dari tadi kita disebutin artis-artis luar biasa dari luar negeri Ternyata di Indonesia juga ada beberapa artis Yang pernah menjadi duta organisasi sosial dunia Yang pertama ada Nicholas Nikolasaputra Dia pernah terpilih menjadi duta National UNICEF Atau United Nations Children's Fund Jadi Indonesia ini Ini dia dipilih karena dinilai memiliki komitmen kuat terhadap isu-isu sosial Dan juga keinginannya untuk menciptakan perubahan Bahkan melalui program ini aktor pemain AADC atau Ada Apa Dengan Cinta Ini akan memperjuangkan hak-hak anak dan angkat suara terhadap berbagai isu Yang dihadapi oleh kaum muda Indonesia Iya selanjutnya kita juga punya nih kalau artis Indonesia tadi kan yang ganteng Ini yang cantik ya Nadia Hutagalo Ini juga gak tua-tua ya Bingung deh aku segeris itu aja mukanya Bodinya juga Kalau Nadia sih tidak bisa seperti itu kalau ngomong gitu Kalau Nadia Karena dia memang kebiasaan mungkin ya ngomongnya sehari-hari Ingles Iya tapi dia bisa bahasa Indonesia dan dia selalu menyebut dirinya Nadia Kalau Nadia Kalau Nadia sih gitu Nah oke aktivis lingkungan yang satu ini sekaligus membawa acara TVC ini Dia juga pernah berpidato di majelis umum PBB sebagai bagian dari Harimaga Satwa Dunia Bersama Chelsea Clinton yang menjabat saat itu sebagai duta besar global untuk Earth Howard WWF selama 7 tahun gitu kan Nah selain itu dirinya juga sebagai duta besar niat lingkungan PBB pada tahun 2017 Nadia Hutagalo sendiri juga bergabung dengan Eric Soheim Kepala lingkungan dan aktor PBB Adrian Gredier dalam meluncurkan kampanye globalnya Oke dan selanjutnya ada Anggun C. Sasmi Yay Penyanyi kelahiran Indonesia yang kini menetap di negara Perancis ini pernah ditunjuk sebagai duta organisasi pangan dunia Dan dia pernah dinobatkan jadi FAO Goodwill Ambassadors of United Nations Dan Anggun ini bertugas untuk meningkatkan kesadaran akan isu kelaparan dan ketahanan pangan Ya selanjutnya siapa lagi gak lain gak bukan Agnes Mo Mo Alias Agnes Monika Sekitar tahun 2007 Agnes Mo ini pernah ditunjuk sebagai duta anti narkoba se-Asia Oleh organisasi International Drugs Enforcement Administration atau G.A.A. Dan juga IDFETS Region Oke Cinta ini Cinta ini Oke dan selanjutnya ini ada Om Feri Salim Sekitar tahun 2014 Feri Salim pernah ditunjuk menjadi duta nasional INISEP di Indonesia Ini Feri Salim ini menjadi apa ya Gue kadang kalau bingung mau bergaya ke meja gue suka liat feed Instagram dia karena kemejanya bagus banget Tapi kalau liat feed Instagram Feri Salim jangan liat captionnya bercanda mulu Iya dia lucu Pantun lah apa lucu Bercanda bapak-bapak Captionnya gak jelas Lokasinya juga gak jelas Pokoknya gak aneh-anah Salah ya bapak-bapak aja bercanda bapak-bapak gitu Dan selanjutnya nih ada Jota Aslim Wih wih aktor laga nih fight gitu kan Dia nih teman Iko Wise ya Jota Aslim aktor laga Indonesia pernah ditunjuk sebagai duta perlindungan harimau dari WWF Dan dia bertugas mengkampanyekan perlindungan harimau Sumatera di tahun 2014 Iya bener banget selanjutnya kita punya model artis cantik Luna Maya Dan ini juga pemain film juga ya Dia sempat berperan sebagai susana bernapas dalam kubur Ternyata pernah didapuk sebagai duta pancan Duta pangan Duta pangan Pancan kok gue emang ininya pancan ya dari mana ya Pangan lapar duta makan Ya karena itu mungkin gue udah lapar kali ya Dia pernah ditunjuk loh guys sebagai duta pangan yang ditunjuk oleh World Food Program ya Atau WVP Nah gitu Gue gak tau kenapa dia bisa jadi duta pangan Mungkin karena sama kayak Angelina Jolie Dan Luna Maya ada satu kesamaan Matanya sama-sama bagus Makasih loh ya Iya iya gue pusing kalo ngeliatinnya ya Cakepeko gak pudar-pudar gitu gue Iya itu dia juga awet muda loh dia udah tua sebenernya Dia mau makeup mau gak makeup kenapa mukanya begitu Dia udah mau 40 tahun gak keliatan Maksudnya cakep-cakepnya ya udah cakep gitu lu gak makeupnya udah cakep gitu Iya pusing-pusing banget Pusing pahal kita yang laki-laki pusing pusing perempuan lah Insecure kalo kata orang Insecure ya Insecure nih perempuan perempuan Hari ini kita udah ngebahas banyak tentang pesawat kebangga Indonesia Terus ada juga atlet-atlet bulu tangkis yang dikirim ke All England Dan di Birmingham ya 2022 Dan kita udah ngebahas Siapa tadi ini yang baru aja kita bahas adalah artis-artis pesohor-pesohor yang menjadi Duta besar Duta besar dari organisasi-organisasi internasional juga Betul Dan kita sudah sampai di penghujung acara kita thank you loh guys Tidak terasa ya ternyata ada satu jam aja Nuka sama Dita nemenin kalian dengan cuap 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 Secara sini kita akan ketemu lagi di next episode pastinya Dari Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik Jangan lupa tetap di high ini ya Mata Millennial Indonesia TV Matanya Indonesia Jangan lupa jaga protokol kesehatan kalian juga dengan 6M Menggunakan masker, mencuci tangan Menjaga jarak Mengurangi mobilitas Menjauhi kerumunan dan membatasi makan bersama ya guys Kalau mau hidup bersama disilakan dulu guys Jangan, bahwa vlog gathering gak baik buat kalian Dita Sudiru, signing out Dan Nuka Zeta juga pamit Dan Nuri, kita ketemu lagi Bye-bye Bye-bye